Ini adalah Open Bearing Rotary Screen Printing Mesin Jilom Model Kaidi Intex Steel Industry. Kain Polymicro dalam becer dari hasil setting menggunakan mesin stenter. Sebelum masuk ke printing area, kain harus melalui rol penegang kain agar kain tidak mengayun, kendor dan tegang tidak beraturan. Tegang dan kendor, tidak stabil, hal ini dapat mempengaruhi kerja rol sikat del. Kemudian, sepasang cloud guider membuka dan meluruskan arah kain ke pinggiran kiri dan kanan ujung screen. Rol sikat lembut membersihkan debu kain atau kotoran lainnya. Kemudian menyedot debu tersebut dengan menggunakan blower dan meniupkan ke siklon untuk memisahkan debu dengan udara bersih. Centering dan rol spiral untuk membuka lipatan kain dan menengahkan kain sejajar dengan rotari screen. Rol pembuka lipatan, plat lengkung header dan rol press agar kain melekat kuat ke blanket. Kain melekat kuat ke blanket dan pada saat proses printing dengan pasta warna yang basah kain tetap masih melekat kuat ke blanket. Kain tidak boleh ada pergeseran pada saat proses printing, sehingga dari rotari screen pertama ke screen kedua dan seterusnya gambar tetap masuk ke rumahnya masing-masing. Maka terbentuklah suatu motif dari beberapa warna sesuai permintaan buyer. Karena mesin rotari screen printing Jilong Kaidi ini akurasi gambarnya tinggi dan misprint lebih kecil dari 0,1 mm. Maka tidak tampak adanya overprint walaupun kecepatan mesin pada kecepatan maksimal mesin. Dan juga karena akurasi gambar yang tinggi maka tidak terdapat adanya misprint. Tidak adanya misprint sangat tergantung juga dari sebab lain selain jaminan akurasi mesin. Faktor yang bisa menyebabkan misprint seperti lem blanket yang kurang melekat dan dari screen itu sendiri. Kecepatan bisa maksimal mesin dengan hasil maksimal juga tergantung aliran pasta warna dari rotari screen ke kain. Yang tidak lancar tidak bisa mengimbangi. Terlalu kental aliran kurang lancar dan hasil printingannya merampang. Terlalu encer, gambar bisa pecah, blowboard, timbul kumis-kumis dan lain-lain. Ukuran mesh rotary screen yang tidak sesuai motif juga bentuk gambar tidak sesuai. Air pencuci blanket yang disemprotkan bagian terakhir sikat yaitu skuge karet menggunakan air bersih. Pada awal pencucian blanket menggunakan air hasil saringan auto filter. Sehingga air bekas yang disemprotkan ke blanket bersih dari kotoran debu dan bulu-bulu kain. Berarti ada penghematan penggunaan air bersih. Kontrol panel sudah menggunakan teknologi CAN, sehingga kontrol lebih akurat, tepat-cepat dan semua pengoperasiannya menjadi lebih mudah dan lengkap. Kontrol operasionalnya juga sudah menggunakan layar sentuh. Semua kontrol berada di layar sentuh dan problem mesin dapat dilihat di layar sentuh. Kontrol berada di layar sentuh dan problem mesin dapat dilihat di layar sentuh. Kontrol berada di layar sentuh dan problem mesin dapat dilihat di layar sentuh. Kontrol berada di layar sentuh dan problem mesin dapat dilihat di layar sentuh. Kontrol berada di layar sentuh dan problem mesin dapat dilihat di layar sentuh. Kontrol berada di layar sentuh dan problem mesin dapat dilihat di layar sentuh. Kontrol berada di layar sentuh dan problem mesin dapat dilihat di layar sentuh. harus turun dan mencuci semua screen termasuk rakelnya rotari screen printing mesin jilong model kaidi ini adalah open bearing open bearing memudahkan dalam setiap penggantian proses ganti kombinasi atau ganti desain mengangkat dan membawa rotari screen menggunakan pegangan batang tanpa menyentuh dan tanpa ada gesekan oleh benda lian hal ini yang membuat rotari screen lebih awet dan lebih aman dari kerusakan karena pemindahan rotari screen dari mesin sampai kepencucian hai 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 rotari screen dikeluarkan dari rakelnya Untuk mencuci-mencuci rakel dan skrin terpisah Cuci batang rakel sampai bagian dalam pipa dan bagian luarnya Juga mencuci skugerot dengan cara melepaskan dulu dati batang rakel Mencuci rotari skrin bagian dalam dan luar skrin hingga bersih dan membilasnya Kemudian melepaskan holder ujung kanan kiri skrin Mencuci holder rotari skrin Setelah kering kemudian melumasi menggunakan gris yang tahan air Terima kasih telah menonton! 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 Kotari skrin printing machine Jilong Kaidi ini terpasang 5 chamber dryer Sumber panas dari aliran oli heat transfer yang dipompa oleh pompa thermal oil boiler Oil mengalir secara sirkulasi kembali ke thermal oil boiler lagi untuk dipanaskan kembali Oli masuk ke dalam radiator dan memanaskan sirip-sirip radiator Sirip-sirip-sirip radiator yang panas ditiup menggunakan blower ke arah kain melalui lubang nozzle Bila panas sudah mencapai sesuai setting, three-way valve mengatur aliran oli ke dalam radiator Ini semua berjalan pada setiap chamber dryer Kain hasil printing yang masih basah masuk tiga kali ke dalam ruang dryer Kain menumpang net conveyor sehingga kain yang masih basah tidak menggesek roll-roll yang ada di dalam dryer Kain keluar dari lima chamber sudah kering Terima kasih telah menonton! Kain hasil printing keluar dari dryer kondisi kering dan siap proses fiksasi Kain murah jaba BK adalah distributor kain katun dan rayon printing maupun polosan Terima kasih para pemirsa telah nonton video ini sampai selesai Dan juga terima kasih kepada semua yang telah like, komentar dan subscribe Semoga yang mengikuti channel Ad Kain murah jaba BK sukses dalam berbisnis terutama sandal